Lentera Maut Jilid 20. Sesaat darah yang cacat sepasang kakinya itu menjadi terdiam akan tetapi kemudian dia dapat tenangkan diri, bahkan dia memikirkan suatu siasat karena adanya undangan dari pemuda Li Chong Liang untuk dia singgah di rumahnya pemuda itu. Di lain pihak, pada mulanya Li Chong Liang ikut menjadi terkejut, waktu dia melihat perubahan wajah muka dan pandangan metu darah yang cacat sepasang kakinya itu, akan tetapi di saat berikutnya dia perlihatkan wajah girang, waktu Teng Lan Hua menyatakan kesediaannya memenuhi undangannya. Apakah kau tidak merasa malu, berjalan dengan seorang perempuan yang cacat sepasang kakinya tanya Teng Lan Hua, sebab waktu di lain saat mereka jalan berdampingan, dilihatnya Li Chong Liang sangat girang sehingga wajah mukanya berseri-seri, di tengah banyaknya orang-orang yang mengawasi bahkan ada yang menyapa karena mengenal dengan pemuda itu. Kenapa Kou Nyo berkata begitu sahut Li Chong Liang sambil dia mengawasi darah yang cacat sepasang kakinya itu, yang sedang jalan di sisinya, di saat darah cacat itu juga sedang mengawasi dirinya, akan tetapi hilang senyum Li Chong Liang yang kelihatannya seperti kecewa mendengar pertanyaan darah cacat itu tadi. Sementara itu, Teng Lan Hua memberikan jawabannya juga tanpa dia menyertai senyumnya. Karena sudah biasa terjadi, bahwa orang-orang akan mengejek kalau melihat seorang perempuan cacat, hendaknya Kou Nyo jangan beranggapan bahwa semua orang berpendirian seperti itu, sahut Li Chong Liang, tegas pada suaranya dan tetap tanpa dia menyertai senyumnya, akan tetapi jawaban pemuda ini, justru membuat Teng Lan. Hua jadi semakin tambah memikir, namun pada saat itu dia tidak mengucap apa-apa. Waktu sudah tiba di rumahnya pemuda itu, atau tepatnya rumahnya Li Bok Seng yang menjadi musuhnya, maka Teng Lan Hua melihat betapa besar dan indahnya rumah itu sedangkan di bagian luar dari pintu halaman terdapat beberapa orang laki-laki berpakaian serba ringkas, dan mereka ternyata ditugaskan untuk menyambut kedatangan tamu yang memang sudah banyak berdatangan. Orang-orang itu menyambut dengan perlihatkan sikap hormat dan ramah, begitu juga waktu mereka melihat kedatangan pemuda Li Chong Liang meskipun di dalam hati mereka merasa heran, karena majikan muda itu datang dengan mengajak seorang perempuan muda yang cacat sepasang kakinya. Pemuda Li Chong Liang bersenyum dan mengajak Teng Lan Hua memasuki pekarangan rumahnya, sedangkan darah yang cacat sepasang kakinya itu mengikuti tanpa menghiraukan pandangan mati orang-orang terhadap dirinya, dan di saat berikutnya, di dalam halaman yang luas dan panjang itu, mereka berpapasan dengan empat orang laki-laki setengah tua. Hei, Chong Liang, kau kemana saja? Ayahmu mencari kau. Kata salah seorang dari keempat orang laki-laki itu. Pemuda Li Chong Liang menghentikan langkah kakinya, dia berbicara dengan mereka yang menyapa, sedangkan Teng Lan Hua melangkah terus, sampai dia melihat orang-orang tidak memperhatikan dirinya. Lalu secara tiba-tiba dia lompat melesat tinggi dan jauh, sehingga dalam sekejap dia sudah menghilang dari tempat Li Chong Liang yang masih berbicara, Li Yong Pehku, aku perkenalkan kau pada seorang temanku yang baru, akhirnya terdengar kata Li Chong Liang sambil dia memutar tubuhnya, akan tetapi dia menjadi terpesona karena dia kehilangan darah cacat yang dia bawa tadi. Koma apakah di antara cuyai tidak ada yang melihat temanku yang jalan bersama aku tadi? Tanya pemuda itu agak gugup. Aku lihat dia berjalan terus, sahut salah seorang dari mereka yang diajak bicara, dan Li Chong Liang lalu eminta diri, bergegas dia mencari Teng Lan Hua. Di lain pihak, darah yang cacat sepasang kakinya itu telah tiba di halaman belakang dari rumahnya Li Bok Seng, di mana dia melihat adanya kolam air yang lebar dan panjang, lalu terdapat sebuah jembatan penyeberangan yang indah, serta beberapa bangunan kecil semacam tempat beristirahat untuk memandangi keindahan sekitar tempat itu. Di suatu persimpangan jalan, dengan mendadak Teng Lan Hua melompat ke atas, lalu dengan bantuan tongkatnya dia bergelantungan pada tiang kaso, sedangkan di bagian bawah dilihatnya berjalan dua orang pelayan sambil mereka berbicara, dan kedua orang pelayan itu agaknya sedang merasa kesal dengan Nima Hoan Eng, yang katanya sebagai tamu telah berlaku galak dan rewel. Mendengar pembicaraan dua orang pelayan itu, maka tiba-tiba Teng Lan Hua lompat turun. Tongkatnya memukul pingsan seorang pelayan, sedangkan yang seorang lagi dibikinnya rubuh terguling, untuk kemudian dia ancam memakai ujung tongkatnya, lekas katakan, di mana tempatnya tamu Nio Hoan Eng itu bentak Teng Lan Hua, sambil dia sedikit menekan tongkatnya. Dengan menahan rasa sakit, pelayan itu memberitahukan bahwa Nio Hoan Eng sedang beristirahat di dalam kamarnya, dan pelayan itu lalu menunjuk ke suatu arah, sambil dia menjelaskan letak kamar Nio Hoan Eng. Sekali lagi Teng Lan Hua memukul, membikin pelayan itu menjadi pingsan, lalu dengan tongkat itu juga dia sinkirkan. Tubuh kedua pelayan itu, ke suatu sudut yang tidak mudah ditemui orang-orang. Kemudian dengan mengikuti petunjuk dari pelayan tadi, maka Teng Lan Hua berhasil menemui kamar Nio Hoan Eng lalu dia mengetuk perlahan pintu kamar yang ditutup. Nio Hoan Eng menganggap si pelayan telah datang lagi, dari itu dengan hati kesal dia membentak dan mempersilahkan masuk, akan tetapi waktu dia melihat yang datang adalah seorang darah yang cacat sepasang kakinya, maka dia jadi berdiri terpesona tak kuasa mengucap apa-apa. Sementara itu Teng Lan Hua menutup lagi pintu kamar yang tadi dia buka, lalu dengan langkah kaki tenang dan perlahan dia mendekati Nio Hoan Eng sedangkan pandangan sepasang matanya perlihatkan sinar dendam, dan dia terbayang lagi dengan peristiwa belasan taum yang lampau, waktu ayahnya kena pisau belati mengandung bisa racun yang dilepaskan oleh Nio Hoan Eng, sampai kemudian ayahnya menjadi tewas. Setelah merasa sudah cukup dekat jarak terpisah mereka, maka Teng Lan Hua hentikan langkah kakinya. Untuk sejenak kedua orang itu saling mengawasi. Yang seorang mengawasi terpesona heran, dan yang seorang lagi mengawasi dengan sinar mata menyala menyimpan dendam. Setelah itu Teng Lan Hua melepaskan sebelah sarung pedangnya, yang sengaja dialontarkan ke suatu sudut dari kamar itu. Nio Hoan Eng kau kenal apa ini tanya darah yang cacat sepasang kakinya itu, dengan nada suara dingin menghina. Sejak Teng Lan Hua melepaskan sarung tongkat yang istimewa, maka Nio Hoan Eng memang sudah terkejut karena dia melihat sinar hijau yang memantul dari pedang Ceng Leong Kiam, lalu dia menjadi lebih terkejut lagi, karena perempuan. Muda yang cacat sepasang kakinya itu dengan berani telah menyebut namanya, tanpa mengenal tata sopan. Siapa kau, akhirnya bentak Nio Hoan Eng dengan geram dan penuh wibawa. Hahaha bukankah sejak dulu kau mencari-cari sepasang pedang Ceng Leong Kiam ini? Bukankah kau sudah membinasakan ayahku, melulu untuk merampas sepasang pedang ini? Nah, aku adalah Teng Lan Hua, aku datang dengan membawakan kasepasang pedang yang menjadi idaman hatimu. Memang dari Li Bok Seng telah diketahui oleh Nio Hoan Eng bahwa Teng Hon Chin mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Teng Lan Hua. Akan tetapi waktu itu Li Bok Seng justru memuji dan mengatakan Teng Lan Hua sebagai seorang anak yang cerdas lincah otaknya. Mengapa sekarang yang datang adalah seorang darah yang lumpuh sepasang kakinya? Akan tetapi kakimu katani Ma Hoan Eng yang kelihatan gugup karena heran. Hektometer, akibat kalian mengetung ayahku, maka hampir seharian penuh aku terendam air gunung yang dingin. Itulah sebabnya sepasang kakiku menjadi beku dan lumpuh. Akan tetapi, kalau waktu itu kalian sempat menemui aku, sudah tentunya waku yang kalian bikin lumpuh. Sekali lagi Nio Hoan Eng menjadi terpesona, sehingga dia tak mampu mengucap apa-apa, dan Teng Lan Hua yang meneruskan bicara. Nah, sekarang kak siapkan senjatamu, untuk kau menerima kematianmu. Bagaikan orang yang taat dengan suatu perintah dari atasannya, maka Nio Hoan Eng siapkan senjatanya yang berupa sepasang ruyung. Awas, aku segera menyerang, kata lagi Teng Lan Hua memperingatkan. Lalu pedang di tangan kirinya yang masih berupa tongkat, menekan lantai membuat tubuhnya melayang menerkam sedangkan pedang di tangan kanannya dia pakai buat menabas batang leher musuhnya. Sudah tentunya Nio Hoan Eng sangat memandang remeh terhadap seorang darah yang cacat sepasang kakinya. Dia menganggap remeh dengan ilmu esilat Teng Lan Hua, yang dia anggap akan sia-sia mengantar kematian menghadapi dia, yang ilmunya sekarang telah mencapai batas kemampuannya. Akan tetapi, dia sangat terkejut waktu melihat gerak yang pesat dari tubuh Teng Lan Hua, sehingga cepat-cepat dia angkat ruyung yang di tangan kanannya, maksudnya dengan sekali hantam. Akan tetapi dia lupa dengan pedang pusaka Cheng Leong Kiam, dari itu ruyung besi senjatanya putus menjadi dua sedangkan pedang Cheng Leong Kiam meluncur terus dan memutuskan batang leharnya. Air mati Teng Lan Hua berlinang keluar selagi dia mengawasi tubuh Nio Hoan Eng, yang rebah tewas dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Teng Lan Hua menangis bukan buat Nio Hoan Eng, akan tetapi dia menangis karena di dalam hati dia sedang bicara kepada ayahnya, Ayah, seorang musuh sudah kubinasakan, semoga arwah ayah mulai tenang, dengan pedang Cheng Leong Kiam, kemudian Teng Lan Hua merobek baju Nio Hoan Eng dan dengan pedang itu juga dia menyontek kepala Nio Hoan Eng yang lalu dia bungkus memakai baju Nio Hoan Eng atau dengan bagian rambut yang dia tidak bungkus, untuk memudahkan dia menenteng. Darah yang cacat sepasang kakinya itu kemudian keluar meninggalkan kamar dengan langkah kaki yang perlahan dan tenang. Dia tiba lagi di taman yang terdapat kolam air, akan. Tetapi di tempat itu sekarang dia menemukan sepasang muda mudi yang sedang bertengkar. Sepasang muda mudi itu adalah Li Chong Hon, putra pertama dari Li Bok Seng, bersama tunangannya, Kue E In Hong, puteri tunggal dari Kue E Tian Peng. Ikatan pertunangan sepasang muda mudi itu dilakukan oleh pihak orang tua mereka, yakni sejak keduanya masih merupakan kanak-kanak. Dari itu seringkali terjadi kedua muda mudi itu bertengkar, apalagi sifat manja dari Kue E In Hong yang bahkan berhati tamat. Akan tetapi, pada setiap pertengkaran, selalu berkesudahan pihak Li Chong Hon yang terpaksa harus mengalah, sebab pemuda itu takut dengan ayah tunangannya, yang terkenal galak dan tinggi ilmunya, yang bahkan juga ditakuti oleh ayahnya Li Chong Hon, yakni Li Bok Seng. Demikian hari itu mereka bertengkar lagi, padahal kedatangan Kue E In Hong adalah untuk membantu persiapan pesta ulang tahun mertuanya, dan Kue E In Hong berangkat dari rumahnya dengan mengajak empat orang pengawal, sedangkan ayahnya katanya akan menyusul belakangan. Kedua muda mudi yang sedang bertengkar itu, juga melihat kehadirannya darah yang cacat sepasang kakinya, yang mereka tidak kenal. Pemuda Li Chong Hon yang menjadi tuan rumah mewakili ayahnya, merasa heran karena dia belum pernah kenal dengan tamunya yang cacat sepasang kakinya itu, oleh karenanya dia lalu mendekati, memberi hormat dan menyapa, sedangkan darah yang cacat sepasang kakinya itu lalu berkata, Bukankah kau yang bernama Li Chong Hon, putra pertama dari Li Bok Seng, atau kakaknya Li Chong Liang? Demikian kata Teng Lan Hua, yang tidak menghiraukan Li Chong Hon berlaku ramah tamah, sebaliknya dia bersuara dingin seperti mengejek. Kata-kata darah yang cacat sepasang kakinya itu sudah tentu telah menambah rasa herannya Li Chong Hon, sebab dia tidak mengetahui bahwa adiknya telah bercerita kepada Teng Lan Hua. Kowunio, bolahkah aku mengetahui nama Kowunio? Akhirnya Li Chong Hon menanya. Darah yang cacat sepasang kakinya itu tidak langsung memberikan jawaban, sebaliknya sepasang matanya melirik dan mengawasi Kwe In Hong dengan pandangan sinar mengejek. Setelah itu dia berkata dengan nada suara menghina, kalau kau ingin mengetahui namaku, sebaiknya kau perintahkan dia pergi. Demikian kata Teng Lan Hua dan dengan dia, sudah tentu dimaksud Kwe In Hong, sehingga membuat darah manja itu menjadi marah-marah, membanting sebelah kakinya di lantai, akan tetapi tak sempat dia mengucap apa-apa, sebab Li Chong Hon yang mendahulukan bicara, Kowunio, apa sebab untuk memberitahukan namamu harus memerintahkan tunanganku pergi. Tunanganmu siapa kesudian menjadi tunanganmu? Sebaiknya kau usir perempuan cacat itu pergi setengah berteriak. Kwe In Hong berkata, mendahului Teng Lan Hua untuk memberikan jawaban kepada Li Chong Hon. Dalam keadaan biasa, Teng Lan Hua pasti akan menjadi marah kalau ada seseorang yang menyentuh soal cacatnya, akan tetapi pada saat itu, agaknya dia sengaja hendak mengganggu Kwe In Hong yang manja, sehingga dia lalu berkata, sebab namaku mempunyai hubungan yang erat dengan rahasia keluarga dengan ayahmu, dan mempunyai hubungan pula dengan sepasang pedang Ceng Liong Kiam. Ceng Liong Kiam Li Chong Hon mengulang menyebut pedang pusaka itu, karena dia merasa terpesona, dan Kwe In Hong juga ikut jadi terpesona. Hang Muai, Sudikah kau memberi kesempatan buat kami bicara berdua? Akhirnya Li Chong Hon berkata kepada tunangannya ketika dilihatnya darah yang cacat sepasang kakinya itu hanya manggut, dan setelah sejenak pemuda ini diam berpikir, kurang ajar kau berani mengusir aku melulu sebab kau tergoda oleh perempuan cacat itu, kata Kwe In Hong bertambah marah, dan lagi-lagi pula dia membanting sebelah kakinya di lantai, lalu dia menangis akan tetapi dia pergi membiarkan Li Chong Hon berada berdua dengan Teng Lan Hua. Setelah tunangannya pergi, maka Li Chong Hon menghadapi Teng Lan Hua dan dia langsung mulai mengajukan pertanyaan. Tadi kau mengatakan tentang sepasang pedang Ceng Liong Kiam, tahukah kau di mana adanya sepasang pedang itu mengenai pedang pusaka Ceng Liong Kiam? Li Chong Hon memang pernah mengetahui dari cerita ayahnya, sehingga dia menjadi terkejut waktu mendengar jawaban darah yang cacat sepasang kakinya itu, di sini. Demikian jawab Teng Lan Hua singkat lalu sebelah tangannya bergerak ke atas dan meluncur sarung tongkatnya sementara yang dipegangnya sudah berganti wujud merupakan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar hijau terkena sinar matahari yang memantul. Li Chong Hon menjadi sangat terpesona, akan tetapi dia sempat melihat sarung tongkat meluncur turun, dan kembali memasuki tempatnya yang semula. Namaku adalah Teng Lan Hua, darah yang cacat sepasang kakinya itu memperkenalkan namanya, dan menyambung lagi perkataannya. Kau tentu sudah mendengar cerita ayahmu tentang kisah sepasang pedang Ceng Liong Kiam dan tentang tuasnya ayahku. Kedatanganku sekarang adalah untuk membunuh ayahmu memang, dari ayahnya sudah diketahui oleh Li Chong Hon, tidak melulu soal pedang Ceng Liong Kiam, akan tetapi juga tentang hilangnya Teng Lan Hua dan sebagainya. Akan tetapi, sekarang dia melihat sepasang kaki darah itu cacat, sehingga dia lalu menanya dan Teng Lan Hua memberikan jawaban yang sama seperti yang dia berikan kepada Nima Hoan Eng. Akan tetapi, ayahku tidak ikut membunuh ayahmu. Akhirnya terdengar kata Li Chong Hon, sedangkan di dalam hati dia lagi berpikir, apakah mungkin seorang darah yang lumpuh sepasang kakinya, sanggup menghadapi ayahnya? HMM belasan tahun aku menderita menyimpan dendam, apakah dengan suatu perkataan dari kau, akan dapat menghapus rasa dendamku sahut Teng Lan Hua, dingin nada suaranya dan sepasang sinar matanya seperti menyala. Sejenak Li Chong masih dendam berpikir. Tidak sampai hatinya buat dia membiarkan darah cacat sepasang kakinya itu tewas atau menjadi cedera di tangan ayahnya, sebaliknya dia berusaha mengusir Teng Lan Hua pergi. Baik, kalau kau memaksa hendak bertemu dengan ayahku, lebih dulu kau harus melewati mayatku, sehabis dia berkata begitu, maka Li Chong Hon menyiapkan pedangnya, lalu dia menyerang dengan satu tikaman ancaman, tidak menggunakan tenaga yang besar dan tikamannya sewaktu-waktu dapat dia robah untuk mencari sasaran yang tidak membahayakan bagi Teng Lan Hua. Di pihak Teng Lan Hua, darah yang cacat sepasang kakinya ini juga dapat membedakan antara serangan dari seorang musuh yang ganas dan dari seorang musuh yang tidak bermaksud jelek terhadap dirinya, dari itu dia juga tidak menggunakan tenaga yang besar bahkan hanya dengan tongkatnya dia menangkis. Akan tetapi, di luar dugaannya, pemuda itu terlempar terkena dorongan tangkisannya, bahkan Li Chong Hon terjatuh dengan mulut mengeluarkan darah. Pemuda Li Chong Hon terkejut sehingga datang rasa penasorannya. Tadi dia tidak menggunakan tenaga yang besar, dan tidak pula dia siaga, sehingga dengan mudah dia dikalahkan. Dia bangun berdiri, sambil dia membersihkan darah di mulutnya memakai lengan baju, setelah itu dia menyerang lagi dengan gerak yang sama, akan tetapi dengan menambah sebagian tenaganya. Darah yang cacat sepasang kakinya ini dapat menduga bahwa pemuda itu pasti menambah tenaga pada serangannya, sebab pemuda itu tadi telah dijatuhkan, oleh karenanya Teng Lan Hua juga menambah sedikit tenaga pada tangkisannya, dan sekali lagi tubuh Li Chong Hon terlempar jatuh sementara pada mulutnya kembali telah mengeluarkan darah. Li Chong Hon, sia-sia kau melawan aku kata darah yang cacat sepasang kakinya itu, sengaja dengan nada suara mengejek. Setelah itu dia menambahkan perkataannya dengan mengacungkan sebelah tangannya yang menenteng kepalanya Nyo Hoan Eng. Koma aku bahkan telah membinasakan Nima Hoan Eng bagaikan disambar petir Li Chong Hon terkejut waktu mendengar perkataan itu. Akan tetapi tak mau dia mudah percaya bahwa Paman Nima Hoan Eng yang tinggi ilmunya dapat dibinasakan oleh seorang darah yang cacat sepasang kakinya itu. Akan tetapi, tepat pada saat itu, dia mendengar teriak suara beberapa orang pelayan yang mengatakan bahwa Nyo Hoan Eng sudah binasa. Di lain pihak, Te Ang Lan Hua juga sudah mendengar adanya langkah kaki dari banyak orang-orang yang sedang mendatangi tempat itu, oleh karenanya dengan geraknya yang ringan dia cepat menghilang membuat Li Chong Hon lagi-lagi harus berdiri terpesona dan kagum. Kalau dia inginkan nyawaku, pasti aku sudah tewas. Koma pikir Li Chong Hon di dalam hati, lalu dia ikut mendatangi kamar Nyo Hoan Eng dan dia meredakan suasana yang ribut. Sementara itu Kwe In Hang bukan hanya menjauhi diri dari Li Chong Hon berdua Teng Lan Hua, akan tetapi dia bahkan mengajak keempat orang pengawalnya untuk langsung meninggalkan kota Bok Kitim dan pulang ke rumah ayahnya, tanpa pamit kepada Li Bok Seng atau kepada siapapun juga. Keempat orang pengawalnya itu menjadi sangat heran, akan tetapi mereka memang sudah terbiasa dengan lagak manja Kwe In Hang dan mereka harus cepat-cepat kaburkan kuda mereka, sebab Kwe In Hang sudah mendahulukan kabur. Setelah terpisah jauh dengan perbatasan kota Bok Kitim, di suatu tikungan jalan yang sunyi rombongan Kwe In Hang berpapasan dengan rombongan Kwe Tian Peng yang hendak datang ke rumahnya Li Bok Seng. Di dalam rombongannya Kwe Tian Peng yang terdiri dari tujuh orang, terdapat Nio Ho An Hou atau adik kandung dari Nio Ho An Eng, yang sengaja datang ke rumah Kwe Tian Peng, membawa berita tentang tuasnya putranya, Nio Beng Hoi, di tangan seorang darah yang lumpuh sepasang kakinya dan yang katanya membawa sepasang pedang Ceng Liong Kiam. Adanya Nio Ho An Hou mengetahui peristiwa tewasnya putranya, adalah karena dia telah kedatangan Kwan Seng yang membawa mayatnya Nio Beng Hai, sebab waktu peristiwa itu terjadi ternyata Kwan Seng tidak tewas di tangan Ciam Kwe Tian Peng Sang Ho, akan tetapi dia hanya rubuh terguling menderita luka lalu dia meramkan sepasang matanya pura-pura mati, sehingga dia dapat mengintai dan mengikuti terus peristiwa yang berlangsung waktu itu. Setelah darah yang cacat sepasang kakinya itu menghilang, baru dia mendekati Nio Beng Hoi, yang masih sempat memerintahkan Kwan Seng untuk menghubungi ayahnya, Nio Ho An Hou, buat memberitahukan semua kejadian itu. Menjelang waktu fajar, Kwan Seng menguburkan mayat kakaknya, membiarkan mayat-mayat Ciam San Ho berdua coakim hin, kemudian dia mengangkut jenazah Nio Beng Hoi untuk dibawa ke rumah Nio Ho An Hou dengan harap Anda akan mendapat hadiah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, dan setelah dia menerima hadiah dari Nima Ho An Hou, maka Kwan Seng hidup menjauhkan diri dari kalangan rimba persilatan, dengan memiliki sejumlah harta hasil curian yang dialakukan bersama almarhum kakaknya. Di pihak Nima Ho An Hou, dia langsung menghubungi kakaknya, Nio Ho An Eng, buat menyampaikan berita tentang tuasnya Nio Beng Hoi, dan tentang munculnya Teng Lan Hou sebagai darah yang cacat sepasang kakinya, dan yang membawa-bawa sepasang pedang Ceng Liong Kiam. Tetapi Nima Ho An Hou tidak berhasil bertemu dengan Nima Ho An Eng, yang katanya sudah berangkat ke rumahnya Li Bok Seng, sehingga dia langsung menyusul dan di tengah perjalanan itu dia bertemu dengan rombongannya Kue E. Tian Peng dan dia ikut di dalam rombongan itu, sambil dia menceritakan semua peristiwa yang dia ketahui kepada Kue E. Tian Peng. Di lain pihak, Kue E. Tian Peng jadi merasa heran ketika rombongannya bertemu dengan rombongan Kue E. In Hang yang meninggalkan rumahnya Li Bok Seng, orang tua ini bahkan terkejut, karena menduga telah terjadi sesuatu. Peristiwa di rumahnya Li Bok Seng, akan tetapi kemudian tertawa setelah mendengar perihal adanya pertengkaran antara Kue E. In Hang dengan Li Chong Hong oleh karena dia sudah terbiasa dengan sikap manja dari putrinya. Namun demikian, dia ikut marah waktu anaknya menambahkan keterangan bahwa pertengkaran mereka terjadi sebab Li Chong Hong telah terpikat dengan seorang perempuan lain, yang katanya lebih cantik kalau dibanding dengan Kue E. In Hang. Apakah Li Bok Seng tidak mengetahui perbuatan anaknya tanya Kue E. Tian Peng yang menjadi geram? Dia bahkan memihak pada anaknya, sebut Kue E. In Hang dengan lagak marah-marah dan menangis, padahal tidak pernah dia mengucap apa-apa pada calon ayah mertuanya. Kue E. Tian Peng ikut menjadi marah, dan dia bahkan membatalkan niatnya yang hendak menghadiri pesta ulang tahun Li Bok Seng, sebaliknya dia ajak semua rombongannya untuk pulang ke rumahnya, membiarkan ni mahoan hou sendirian yang terus menuju ke rumah Li Bok Seng, buat menemui ni mahoan eng. Andai kata Kue E. In Hang berterus terang di hadapan ayahnya, atau setidaknya dia menambahkan perkataannya bahwa darah yang dia maksud, atau yang dikatakan cantik itu berkokeh lumpuh, maka sudah pasti Kue E. Tian Peng akan mendatangi rumahnya Li Bok Seng, sebab dia tahu bahwa darah yang cacat sepasang kakinya itu sudah pasti adalah Teng Lan Hua dan di tangan Teng Lan Hua justru terdapat sepasang pedang Cheng Leong Kiam, yang sudah lama menjadi idaman hatinya, namun tak dapat dia memilikinya. Bagi Kue E. In Hang, dia juga sudah seringkali mendengar cerita dari ayahnya perihal adanya sepasang pedang Cheng Leong Kiam yang merupakan suatu benda pusaka, dari itu dia ikut menjadi kaget waktu dia mendengar Teng Lan Hua menyebutkan nama pedang itu. Akan tetapi, pada waktu itu segala urusan apapun juga, sudah dikalahkan dengan sifat manja dan pemarah, sehingga dia tidak mau peduli dengan urusan lain, dia bahkan bertekad hendak memutuskan atau membatalkan pertunangannya dengan Li Chong Huan, dan dia terbayang dengan waktu tunangannya itu bicara dengan Teng Lan Hua, yang membuat hatinya jadi bertambah panas. Sementara itu, waktu Nio Ho An Hou tiba di rumahnya Li Bok Seng, maka diketahui olehnya tentang sudah tuasnya kakaknya, Nio Ho An Eng, dan pada waktu itu orang-orang sedang berkumpul membicarakan perihal Teng Lan Hua, atau anaknya Teng Hon Chin, yang katanya sudah datang untuk melakukan balas dendam. Dan Nima Ho An Hou kemudian menambahkan dengan berita tentang tuasnya putranya, Nio Beng Hoi, dalam suatu pertempuran melawan Teng Lan Hua, dan darah yang cacat sepasang kakinya itu bahkan sudah mengalahkan dan membinasakan Kiam Kau Sin Kek Kiam San Ho dan si ular kepala dua Cho A Kim Hin, yang menjadi kau cu atau pimpinan orang-orang golongan hitam. Di lain pihak, pemuda Li Chong Liang yang memang sudah pernah bertemu dengan Teng Lan Hua, akan tetapi belum pernah menyaksikan kesaktian darah yang cacat sepasang kakinya itu maka dia kelihatan menjadi ragu-ragu meskipun dia tahu benar tentang kegagahan Nio Beng Hoi yang menjadi saudara sepupunya, juga tentang kegagahan Kiam Kau Sin Kek Kiam San Ho dan si ular kepala dua Cho A Kim Hin. Sebaliknya pemuda ini tetap merasa ibah bahkan dia telah menanam benih cinta terhadap darah yang cacat sepasang kakinya itu. Kasihan, dia cacat pada sepasang kakinya, terdengar kata Li Bok Seng yang bahkan ikut merasa ibah, bukan dendam, meskipun dia mengetahui kalau kedatangan Teng Lan Hua adalah sebagai musuh yang hendak membunuh dia. Dan di dalam lubuk hati orang tua ini, dia justru menjadi terkenang dan terbayang lagi dengan peristiwa belasan tahun. Yang lalu, waktu pertama kali dia bertemu dengan Teng Lan Hua, sampai terjadi Teng Hon Chin tewas sehingga hal itu benar-benar sangat disesalkan oleh Li Bok Seng. Untuk yang kesekian kalinya, orang tua ini bahkan menjadi teringat lagi, bahwa dahulu sebenarnya dia sangat terat hubungannya dengan Teng Hon Chin, yang seringkali bahu-membahu menempuh bahaya. Melulu karena adanya sumpah persaudaraan, maka dia wajib melakukan apa yang sudah dia lakukan, yang pada mulanya dia anggap dapat damaikan urusan mereka. Apakah tidak ada obat buat orang yang menderita penyakit lumpuh tiba-tiba Li Chong Li yang ikut bicara, dan dia justru memikirkan derita penyakit darah yang cacat sepasang kakinya itu, bukan sebagai musuh. Di dalam hatinya Li Chong Li yang bahkan membayangkan, betapa penderitaan Teng Lan Hua yang sejak kecil sudah menjadi anak yatim dan cacat sepasang kakinya sehingga dia sedang memikirkan suatu daya buat menemui darah cacat yang telah menambat hatinya itu. Obatnya ada, sahut Li Bok Seng dengan suara perlahan, akan tetapi jelas kelihatan pendiriannya bahwa dia lebih memikirkan kepentingan Teng Lan Hua daripada nyawanya yang sedang diancam. Obat apakah itu ayah begitu cepat Li Chong Li yang mengajukan pertanyaan juga dengan penuh semangat. Agaknya dia mendapat harapan hendak menyembuhkan derita penyakit Teng Lan Hua dan sikap serta lagaknya yang manja itu, bukan tidak diketahui oleh ayahnya, bahkan juga oleh semua yang hadir, termasuk Li Chong Hon dan Nima Ho An Hou. Obat untuk menyembuhkan penyakit lumpuh seperti yang diderita oleh Teng Lan Hua itu ada, akan tetapi sangat sukar diperoleh. Sahut Li Bok Seng, tetap dengan suara perlahan seolah-olah dia bicara pada dirinya sendiri. Di mana dapat diperoleh obat itu, ayah biar aku yang mencarinya buat Teng Kou Nio, Li Chong Liang yang bicara lagi, sebab dilihatnya ayahnya menunda bicara bahkan dengan perlihatkan muka muram. Obat itu tidak dapat diambil, anak Liang, akan tetapi harus didatangi sendiri oleh si penderita, sedangkan letak tempat obat itu tidak pernah dapat dikunjungi oleh manusia. Li Chong Liang ikut menjadi lesu dan bermuka muram, waktu didengarnya perkataan ayahnya itu, akan tetapi dia masih penasaran sehingga dia menanya lagi, mengapa tempat itu tidak dapat dikunjungi oleh manusia. Sejenak Li Bok Seng mengawasi anaknya yang bungsu, sepasang matanya kelihatan hampa, akan tetapi dia berkata menjelaskan, jauh di atas gunung Tiang Pek San yang tinggi menjulang ke angkasa, atau tepatnya di bagian puncak yang tertinggi dari gunung itu, lewat danau Tiancai yang jernih dan dingin airnya di puncak gunung itu, tidak dikenal adanya beda musim. Sepanjang waktu tempat itu sangat dingin dipenuhi hujan salju, meskipun matahari bersinar terik. Salju yang cair terkena sinar matahari, berubah menjadi air dingin yang mengalir turun. Ada yang masuk ke dalam danau Tiancai, dan ada yang berceceran tumpah ke berbagai jurang yang banyak terdapat di atas gunung Tiang Pek San, sementara di beberapa tempat di puncak yang tertinggi itu, banyak salju yang mengeras menjadi es abadi, atau es yang tidak pernah menjadi ca insinyur. Konon dari potongan-potongan es abadi itu, ada yang berbentuk ruangan yang lebar dan luas atau dengan kata lain, ruangan yang seluruhnya terbuat dari lapisan es abadi, sehingga kalau ada sesuatu makhluk yang memasuki ruangan itu, maka makhluk itu akan membeku menjadi es abadi, atau makhluk itu akan mati terbungkus dengan salju yang cepat sekali membeku menjadi es abadi. Namun, demikian ada sesuatu yang aneh di dalam ruangan itu, yakni tentang adanya suatu metu air yang berhasil membuat suatu kolam kecil tempat menampung air itu. Dan metu air itu justru merupakan suatu sumber air panas yang mengandung belirang, hingga di sekitar kolam itu penuh dengan asap atau uap. Jadi kalau Teng Lan Hua bisa mencapai kolam sumber air panas itu dan merendamkan sepasang kakinya selama 6 jam, dia pasti akan menjadi seminuh akan tetapi sebelum Teng Kou Nimar mencapai kolam itu, dia akan mati beku kalau memasuki ruangan es abadi itu, begitu maksud ayah, bukan tanda tanya-tanya Li Chong Liang, lesu suaranya, hilang harapannya. Akan tetapi, Seng Ayah justru memberikan jawaban yang diluar dugaan pemuda ini, dia tidak mati beku di dalam ruangan es abadi itu kalau dia memegang suatu benda mustika, demikian kata Li Bok Seng menyertai sedikit senyum, sebuah senyum hampa akan tetapi bercampur sedikit harapan. Benda mustika apakah itu? Ayah tanya lagi Li Chong Liang ikut mempunyai harapan, dan tidak sabar dia menunggu jawaban dari ayahnya. Benda mustika itu merupakan sebutir batu hitam Ong Leong Ta yang sebenarnya adalah sebutir telur ular hitam yang besar merupai naga. Telur itu membeku tak mau menetas, mempunyai khasiat melawan hawa yang bagaimanapun dinginnya, dan setahu aku, benda mustika itu disimpan di istana Pangeran Ginlun di kota San Hei Kuan, setelah mendengar cerita yang dibentangkan oleh ayahnya, maka taksudahnya Li Chong Liang jadi berpikir, sebab hasratnya membarah hendak mengantar darah yang cacat sepasang kakinya itu, berusaha mendapatkan batu hitam Ong Leong Ta untuk kemudian menempuh perjalanan menuju puncak gunung Tiang Pek San. Ketika hari sudah menjadi malam, maka Li Chong Liang mendatangi tempat Teng Lan Hua menginap, yakni pada sebuah kudil tua yang sudah tidak digunakan lagi, karena darah yang cacat sepasang kakinya itu katanya tidak ingin bermalam di sebuah rumah penginapan, untuk mencegah atau menghindar dari perhatian orang banyak. Letak kudil tua itu di perbatasan luar kota Bokkitin, di suatu tempat yang sunyi bahkan agak belukar, penuh dengan tanaman-tanaman pohon besar yang tidak terawat, dan tempat menginapnya itu hanya kepada pemuda Li Chong Liang yang pernah Teng Lan Hua beritahukan. Li Chong Liang mendapati kudil tua itu sangat sunyi keadaannya. Tiada seseorang yang diatemui, sebab Teng Lan Hua rupanya sedang tidak berada di dalam kudil tua itu. Dengan bantuan sinar bulan yang memasuki dari pintu kudil yang sudah rusak, maka Li Chong Liang melihat adanya sebuah meja tua kotor penuh dibu dan sarang laba-laba, dan meja itu dahulunya dipakai untuk upacara sembahyang. Di atas meja itu, pemuda Li Chong Liang melihat adanya sebuah bungkusan berbentuk bundar serta sebuah tempat abu jenazah dengan tulisan. Kemudian waktu Li Chong Liang tambah mendekati tempat abu jenazah yang kecil berbentuk sebuah piala, maka pada tulisan itu dilihatnya tercantum nama Teng Hon Chin, sehingga dia yakin bahwa tempat abu jenazah itu adalah miliknya Teng Lan Hua, atau darah Li yang cacat sepasang kakinya dan yang memang Liya hendak temukan. Sebelah tangan pemuda itu kemudian hendak menjamah bungkusan yang berbentuk bundar itu, akan tetapi dia menjadi terkejut karena tiba-tiba mendengar bentak suara bernada bengis, jangan sentuh bungkusan itu itulah suara Teng Lan Hua yang datang dengan membawa seberkas dengan bungkusan alat sembah yang dia berdiri dengan bantuan tongkatnya yang istimewa, dan sinar. Sepasang matanya kelihatan menyala bagaikan orang sedang marah. Teng Kou Nio, maafkan aku. Akan tetapi aku datang sengaja hendak menemui kau, pemuda Li Chong Liang berkata dengan suara lembut bukan bernada permusuhan. Menemui aku untuk mewakilkan ayahmu menerima kematian tanda serutannya Teng Lan Hua dingin dan bernada menghina suaranya. Bukan. Aku datang sebagai seorang sahabat, sahut Li Chong Liang agak gugup. Sahabat tulang Teng Lan Hua seperti menggerutu akan tetapi dia menyudahi pembicaraan itu dan dengan lagak tak menghiraukan kehadirannya Li Chong Liang, maka darah yang cacat sepasang kakinya itu mendekati meja sembahyang. Dibukanya bungkusan yang dibawanya, yang ternyata berisi sepasang lilin dan sekedar perlengkapan barang sembahyang, setelah itu dia membuka bungkusan yang berbentuk bundar, yang hampir disentuh oleh Li Chong Liang tadi dan di lain saat di atas meja sembahyang itu membentang sebuah kepala manusia yang masih kelihatan berdarah membeku, dan kepala manusia itu justru adalah kepalanya Nyo Hoan Eng. Pemuda Li Chong Liang tidak menjadi terkejut ketika dia melihat isi bungkusan itu. Dia memang menduga sebab Nyo Hoan Eng tewas dengan kepala hilang. Pemuda Li Chong Liang juga membiarkan waktu Teng Lan Hua melakukan upacara sembahyang seorang diri, dan pemuda ini bahkan membiarkan darah yang cacat sepasang kakinya itu melampiaskan rasa sedihnya dengan suara isak tangisnya yang sangat mengharukan. Setelah melihat Teng Lan Hua selesai dengan upacara sembahyang terhadap arwah ayahnya, maka pemuda Li Chong Liang ikut memasang hiu dan menyebut paman kepada arwah Teng Hon Chin, lalu dengan es ikapnya yang ramah penuh rasa prihatin, pemuda Li Chong Liang berhasil mengajak darah yang cacat sepasang kakinya itu bicara dan membujuk supaya Teng Lan Hua mau berangkat ke kota San Hei Koan buat mengusahakan batu hitam Mou Leong Ta untuk kemudian menuju ke atas gunung Tiang Pek San berusaha menyembuhkan sepasang kakinya yang lumpuh. Untuk menempuh perjalanan yang jauh itu, pemuda Li Chong Liang menyatakan kesediaannya buat mengantarkan darah yang cacat sepasang kakinya itu dia mendengarkan dengan penuh perhatian, akan tetapi pada waktu dia mendengar kesediaan pemuda itu mengantarkan dia, maka dengan sinar mati yang tajam tetapi penuh pertanyaan dia berkata, kau sebagai puterannya salah seorang musuhku, sudi mengantarkan dan membantu aku Li Chong Liang bersenyum. Sebuah senyum penuh harapan, Teng Kou Nio, hatiku akan sangat girang kalau kau bisa menjadi sembuh. Lagi pula dengan sepasang kakimu tidak cacat, akan lebih mudah buat kau mengalahkan supek W.E. Tian Teng. Sebab perlu kau ketahui, ilmu kepandainya jauh berbeda apabila dibanding dengan belasan tahun yang lalu. Dia bertambah lihai, sebab dia telah mendapat sebuah kitab ilmu silat Pai Kou Nio, karya seorang Tosu Sakti yang tewas karena sesuatu penyakit, waktu Tosu itu singgah di rumah Kwe Supek, HMMM setelah sepasang kakiku sembuh, akan dengan mudah juga aku membinasakan ayahmu, begitu maksudmu darah yang cacat kakinya itu berkata kembali bernada mengejek. Li Chongli yang terdiam dan terpesona mendengar perkataan darah yang cacat sepasang kakinya itu, akan tetapi. Kemudian dia berkata lagi dengan suara yang bertambah perlahan. Tetapi ayahku tidak ikut membinasakan Teng Su Siok, HMMM sekali lagi Teng Lan Hua bersuara mengejek, akan tetapi tanpa dia menambahkan dengan kata-kata. Darah yang cacat sepasang kakinya itu merasa yakin bahwa pemuda yang dihadapinya itu telah mengetahui semua peristiwa melalui ayahnya. Sedangkan dia maka sekali lagi tengah membayang di hadapan matanya tentang peristiwa belasan tahun yang lalu, waktu dia disembunyikan di dalam sebuah saluran air yang berisi air gunung yang sangat dingin. Tubuhnya yang tidak tinggi sebagai seorang bocah berumur 15 tahun, menyebabkan lain orang tak dapat melihat dia yang berada di dalam saluran air itu meskipun dia berdiri dengan sepasang tangan memegang pedang Ceng Leong Kiam, sebaliknya dia dapat melihat lain orang, sehingga teringat dia waktu Li Bok Seng bertiga dengan Kue E Tian Peng dan Nima Hoan Eng lewat di dekat tempat dia disembunyikan. Waktu itu tubuhnya menjadi gemetar. Gemetar menahan rasa dingin, gemetar menahan rasa takut melihat wajah muka Nio Hoan Eng dan Kue E Tian Peng yang sangat menyeramkan, dan gemetar menahan rasa marah karena merasa telah dibohongi oleh Li Bok Seng, yang menjanjikan dia menonton latihan pertempuran ilmu silat yang hendak dilakukan oleh Li Bok Seng atau yang waktu itu dia kenal sebagai siklana, melawan ayahnya yang dia anggap sebagai seorang yang paling gagah dan yang paling baik di seluruh jagad. Besok pagi aku akan membeli dua ekor kuda, buat kita berangkat ke kota San Hei Koan, setelah itu kita menerobos daerah Ti An Pek San yang penuh saiju. Akan tetapi, apakah Teng Kue Unimar mempunyai persediaan baju dingin? Kata lagi pemuda Li Chong Liang dengan semangat membara dan khayalannya sudah mendahulukan kepergiannya. Membayangkan dia jalan mendampingi darah cacat yang telah menambat hatinya itu. Sementara itu dan waktu mendengarkan perkataan Li Chong Liang, maka Teng Lan Hua menjadi tertawa perlahan, akan tetapi sebelum dia sempat mengucap apa-apa maka telinganya yang tajam mendengar adanya seseorang yang sedang mendatangi. Dengan memberikan aba-aba memakai gerak dengan tangan-tangannya, Teng Lan Hua memberitahukan kepada Li Chong Liang lalu dengan langkah kaki yang tenang dia berjalan dengan bantuan sepasang tongkatnya yang istimewa menuju ke suatu sudut gelap untuk umpatkan diri, sambil tak lupa dia meniup api lilin bekas sembah yang tadi. Sejenak Li Chong Liang kelihatan ragu-ragu, sebab dia tidak mendengar sesuatu suara. Langkah yang tenang dari Teng Lan Hua, menandakan bahwa seseorang yang mendatangi itu masih terpisah cukup jauh, jadi demikian hebatnya alat pendengaran darah yang cacat sepasang kakinya itu. Setelah Li Chong Liang turut umpatkan diri di suatu sudut yang terpisah dengan tempat Teng Lan Hua, maka benar saja seseorang telah memasuki kudil tua itu dan seseorang itu ternyata adalah Li Chong Han, kakak yang dipercaya penuh oleh Li Chong Liang sehingga dia memberitahukan waktu dia hendak meninggalkan rumahnya. Setelah saling bertemu, maka Li Chong Han memberi hormat pada Teng Lan Hua, setelah itu baru dia berangkat secara tergesa-gesa, sebab di rumahnya telah kedatangan rombongannya Kwee Tian Peng dan mereka bermaksud mencari Teng Lan Hua, dan hendak merebut pedang Cheng Liong Kiam. Bagus aku belum mencari dia, akan tetapi dia telah mendahulukan hendak mencari aku kata Teng Lan Hua, sedangkan sinar mukanya berubah bengis penuh dendam. Akan tetapi, Teng Kou Nio, sebaiknya lebih dulu kau mengobati sepasang kakimu, setelah itu baru kau menghadapi mereka, kata Li Chong Han, akan tetapi telah membuat darah yang cacat sepasang kakinya jadi semakin bertambah marah. Tidak biarkan aku hadapi mereka Teng Kou Nio, aku tahu kau tidak gentar menghadapi Kwee Pehu, akan tetapi mereka telah datang dalam rombongan yang besar jumlahnya, tidak kurang dari 30 orang, masih Li Chong Han hendak merintangi. Apakah kau pikir aku takut menghadapi kepungan mereka? Tanda tanya-tanya Teng Lan Hua dengan suara geram dan mengejek. Di lain pihak, pemuda Li Chong Liang kelihatan menjadi sangat bingung mendengarkan pembicaraan kakaknya dengan darah cacat yang telah menambat hatinya. Dia langsung ikut bicara untuk berusaha meredakan kemarahan Teng Lan Hua, setelah itu lagi-lagi dia membujuk supaya Teng Lan Hua mau segera berangkat ke kota San Hei Kun, malam itu juga. Teng Kou Nio, memang baik saran adikku itu. Sebaiknya kalian segera berangkat, dan esok pagi aku akan menyusul, membawakan pakaian adikku dan tiga ekor kuda, Li Chong Han yang berkata lagi. Tiga ekor kuda tanya Teng Lan Hua yang tidak mengerti. Ya, tiga ekor kuda, sebab aku akan ikut mengantarkan sampai kau berhasil menjadi semibuh sahut Li Chong Han tanpa ragu. Darah yang cacat sepasang kakinya itu tidak berdaya menghadapi desakan kedua pemuda itu. Di dalam hati bersemi kesan yang begitu baik terhadap kedua putra dari musuhnya itu, sehingga mendatangkan rasa haru. Segera Teng Lan Hua mengemasi barang-barang bawaannya, dibantu oleh kedua pemuda Li Chong Han dan Li Chong Liang. Lalu bertiga mereka menyusuri jalan yang sunyi dan gelap, sampai di tepi jalan raya Li Chong Han melepas kedua muda mudi itu meninggalkan kota Bokkitin. Adik Liang, esok pagi kita bertemu di tempat Hou Lopek, kata Li Chong Han, sesaat sebelum mereka berpisah. Siapakah Hou Lopek itu tanda tanya-tanya Teng Lan Hua pada Li Chong Liang, setelah mereka berpisah dari Li Chong Han? Pemuda Li Chong Liang tertawa. Kebiasaannya yang lincah dan riang mulai kelihatan lagi, itulah kakek tukang tahu, darah yang cacat sepasang kakinya ikut tertawa, suatu tawari yang baru pertama kalinya dialakukan, sejak dia meninggalkan tempat gurunya. Dengan berjalan kaki memakai bantuan sepasang tongkat, mau tak mau mereka telah melakukan perjalanan yang lambat sekali, dan hal ini kelihatan menggelisahkan hati Li Chong Liang, karena pemuda ini tetap merasa khawatir dengan pihak Wee Tian Peng, yang kemungkinan akan melakukan pengejaran bersama-sama rombongannya sedangkan mereka belum jauh meninggalkan perbatasan kota Bokkitin. Mengapa kau kelihatan gelisah tanya Teng Lan Hua yang sempat memberikan perhatian? Akaha tempat Hou Lopek masih terlalu jauh. Sahut pemuda Li Chong Liang yang kelihatan gugup, akan tetapi berusaha tidak memperlihatkan rasa kekhawatirannya. Kau maksud, kita berjalan terlalu lambat, sehingga kau khawatir kita tidak mungkin mencapai tempat Hou Lopek malam ini, bukankah begitu Teng Lan Hua menanyinya lagi, lembut perlahan suaranya, seperti merasa Iba melihat pemuda itu cemas hatinya. Akaha tidak berani Li Chong Liang. Mengucap kata-kata, takut akan menyinggung perasaan darah yang cacat sepasang kakinya itu, yang dianggapnya terlalu perasa dan pemarah. Marilah kita gunakan ilmu lari cepat, ajak darah yang cacat sepasang kakinya itu, namun yang telah berhasil menambat hati pemuda yang berjalan di sisinya. Li Chong Liang hentikan langkah kakinya, membuat Teng Lan Hua ikut berhenti. Pemuda ini memang sudah mendengar dari kakaknya, bahwa darah yang cacat sepasang kakinya itu sangat mahir ilmu ringan tubuh, akan tetapi untuk berlari cepat apakah mungkin? Kau larilah, Teng Lan Hua yang berkata lagi seperti mendesak, sebab melihat pemuda itu hanya berdiri mengawasi dan sekali ini Teng Lan Hua perlihatkan seberkas senyum bangga yang manis memikat. Meskipun benar Li Chong Liang adalah adiknya Li Chong Han, akan tetapi dalam pelajaran ilmu silat pedang dan ilmu ringan tubuh, ternyata dia lebih mahir dan sejak kecil dia memang lebih lincah serta cerdas. Setelah Teng Lan Hua mengajak pemuda itu berlari cepat, maka untuk sejenak Li Chong Liang kelihatan ragu-ragu, akan tetapi waktu dia melihat senyum manis darah tambatan hatinya itu, maka dia seolah-olah terlupa bahwa darah tambatan hatinya memiliki sepasang kaki yang lumpuh dan dia lalu mulai berlari-lari memakai ilmu ringan tubuh ajaran dari ayahnya. Beberapa saat lamanya pemuda itu lari dengan menggunakan ilmu ringan tubuh, akan tetapi dia tidak merasakan adanya seseorang yang berlari di sebelah belakangnya maupun di sisi akan tetapi tiba-tiba dia menjadi terkejut waktu di sebelah depannya Teng Lan Hua hinggap dari atas udara dan waktu sebelah tongkatnya itu mencapai bumi, maka tubuhnya darah cacat itu kembali melayang di angkasa, tambah menjauh jarak terpisahnya dengan pemuda itu. Sejenak pemuda Li Chong Liang jadi terpesona heran. Sekarang dia mengetahui caranya Teng Lan Hua melakukan perjalanan cepat. Bukan dengan berlari, akan tetapi dengan melayangkan tubuh dengan bantuan tenaga benturan serasang tongkatnya pada bumi, yang sudah tentu dengan menyalurkan tenaga dalam yang sangat mahir. Segera Li Chong Liang mengerahkan tenaganya buat dia mempercepat larinya, akan tetapi dia tetap tidak berhasil memperdekat jarak terpisahnya antara dia dengan darah tambatan hatinya, apalagi untuk mengejarnya. Demikian, dengan Carrie yang istimewa itu mereka berdua menempuh perjalanan mereka. Entah sudah berapa jauh mereka meninggalkan perbatasan kota Bok Kitin, tak sempat lagi Li Chong Liang memperhatikan, sebab sedang memusatkan tenaga dan perhatiannya supaya dia tidak tertinggal terlalu jauh dari Teng Lan Hua yang telah menambat hatinya, sebaliknya bagi Teng Lan Hua, kau dia mau, sejak tadi dia sudah berhasil meninggalkan pemuda Li Chong Liang, sampai tak mungkin lagi dia dikejar dan tak mungkin terlihat lagi. Akhirnya dengan nafas memburu Li Chong Liang berteriak, Teng Kou Niu kita sudah sampai rumah O Lopek yang dimaksud ternyata merupakan sebuah kedai nasi di tepi jalan, yang sangat sunyi di waktu malam seperti itu, akan tetapi banyak dikenal dan hampir setiap orang yang berlalu lintas akan singgah baik untuk makan nasi dengan tahu yang istimewa, ataupun hanya untuk melepas lelah sambil minum arak. Agaknya pemuda Li Chong Liang dan kakaknya sudah seringkali singgah di tempat O Lopek, sehingga tanpa ragu-ragu pemuda itu mengetuk pintu rumah O Lopek yang sudah ditutup, dan di saat berikutnya O Lopek kelihatan terkejut, waktu tamunya datang tengah malam buta, bahkan dengan mengajak seorang perempuan muda yang cacat sepasang kakinya. O Lopek, maafkan bahwa kami sudah mengganggu kau, kata Li Chong Liang dengan perlihatkan senyumnya, padahal saat itu napasnya masih memburu, membuat O Lopek salah tafsir, menganggap bahwa pemuda itu sedang dalam pengejaran seseorang dan harus lari sambil menggendong perempuan muda yang cacat sepasang kakinya itu. O Lopek persilahkan kedua tamunya masuk dan duduk di ruangan dalam, sementara ia menutup pintu yang dibukanya tadi, akan tetapi pemuda Li Chong Liang kemudian mengajak si kakek ke belakang, di mana secara jelas pemuda itu perkenalkan nama Teng Lan Hua, serta mengatakan bahwa mereka dalam perjalanan menuju kota San Hei Kuan. Di tengah malam begini dan apakah Laoya mengetahui kepergian kau ini? Tanya O Lopek yang merasa curiga. Aku percaya O Lopek tidak akan memberitahukan kepada ayahku, sahut pemuda Li Chong Liang sambil tertawa dan perlihatkan lagak jenaka, lalu dia minta disediakan kamar buat darah yang cacat sepasang kakinya beristirahat, sedangkan dia sendiri cukup beristirahat di atas bangku kayu. Esok paginya Li Chong Hon memenuhi janjinya. Dia datang dengan tiga ekor kuda dan dua bungkusan pakaian. Yang satu merupakan bungkusan pakaian adiknya, sedangkan yang satu lagi pakaiannya sendiri, sementara pada wajah mukanya, kelihatan bahwa dia telah melakukan perjalanan yang cepat secara tergesa-gesa. Adik Liang, mari kita ajak Teng Kounio lekas-lekas berangkat. Koma ajak Li Chong Hon yang kelihatan gugup bercampur cemas. Akan tetapi, kita belum sarapan, Li Chong Liang membantah, ingin mengajak mereka sarapan lebih dahulu, setelah sesaat dia mengawasi keadaan kakaknya. Biar nanti kita makan di tempat lain, sahut Li Chong Hon, yang kemudian menambahkan perkataannya, sejak semalam Min Hang merasa curiga. Dia mengatakan bahwa aku keluar untuk menemui Teng Kounio. Aku khawatir dia benar-benar mengawasi diriku, dan akan segera melakukan pengejaran. Hektometer Teng Lan Hua bersuara mengejek, akan tetapi dia patuh menurut waktu Li Chong Liang mengajak dia segera berangkat meninggalkan tempat itu. Ong Lopek mengantarkan ketiga tamunya sampai di luar pintu. Lama orang tua itu mengawasi sampai ketiga muda mudi itu hilang dari pandangan matanya. Dia tidak merasa heran atau terpesona waktu melihat Kere Teng Lan Hua naik ke atas kudanya, sebab dia memang sudah diberitahukan oleh pemuda Li Chong Liang, tentang darah cacat yang tinggi ilmunya itu, sebaliknya dia merasa iba melihat darah yang begitu cantik. Jelita itu, ternyata cacat sepasang kakinya, dan dia bahkan merasa iba terhadap pemuda Li Chong Liang yang dia sudah kenal sejak kecil, nasib sudah ditentukan oleh Tuhan. Manusia tidak akan mampu merubahnya, kata Ong Lopek di dalam hati, setelah dia berada seorang diri. Waktu sudah mencapai dusun berikutnya, maka Li Chong Liang mengajak singgah untuk mereka sarapan, akan tetapi waktu mereka sudah selesai sarapan dan hendak meninggalkan kedai nasi, ternyata di bagian luar sudah menunggu dua orang laki-laki yang berpakaian semacam busu, tukang pukul, yang sedang memperhatikan tiga ekor kuda yang dipakai oleh rombongannya Li Chong Liang. Setelah melihat kedua orang busu itu, maka pemuda Li Chong Hong menjadi terkejut, sebab dia mengetahui bahwa kedua orang busu itu adalah para pengawalnya Kwe In Hong, tunangannya. Kim An dan Kim Sui, mengapa kalian berada di tempat ini Li Chong Hong menyapa setelah dia mendekati kedua orang busu itu? Kim An dan Kim Sui paksakan diri untuk bersenyum, lalu Kim An yang berkata, Li Siang Kong, maafkan kami, akan tetapi kami justru mendapat perintah Kwe Kou Nyo buat mengejar Teng Kou Nyo. Dengan Li Siang Kong kami dilarang berhubungan, pemuda Li Chong Hong menjadi marah, akan tetapi sebelum sempat bicara maka Teng Lan Hua yang sudah mendahului bersuara. Bagus, kalau begitu mereka lakukan tugas mereka demikian kata Dara Yang cacat sepasang kakinya itu yang ditujukan kepada pemuda Li Chong Hong sementara nada suaranya terdengar dingin mengejek, dan dia berdiri menantang kedua orang busu itu. Sejenak kelihatan Kim An berdua Ka Im Sui jadi bimbang dan ragu-ragu. Memang sudah didengar oleh mereka bahwa Dara Yang cacat sepasang kakinya itu memiliki sepasang pedang Chang Liong Kiam yang maha tajam dan sepasang pedang itu tersimpan di dalam sarung yang digunakan menjadi sepasang tongkat buat penolong Dara Cacat itu berjalan. Kalau mereka menyerang dengan menggunakan senjata, sudah pasti senjata mereka kalah tajam dan akan putus menjadi dua, seperti ruyung miliknya Nil Ho An Eng. Dari itu kedua orang busu itu lalu memutuskan untuk menyerang tanpa memakai senjata, supaya pihak lawan juga tidak menggunakan senjata. Dengan menggunakan suatu aba-aba, maka Kim An berdua Kim Sui lompat menerkam, sementara kedua pasang tangan-tangan mereka melancarkan serangan maut. Baik Kim An maupun Kim Sui tidak mempunyai kesempatan melihat orang yang mereka serang itu bergerak, akan tetapi tahu-tahu sepasang tongkat istimewa itu sudah memukul mereka, sehingga keduanya terlempar jauh, lalu mereka terjatuh dengan kepala masuk ke dalam tempat untuk kuda minum. Kim An berdua Kim Sui berusaha hendak mengeluarkan kepala mereka yang terendam di dalam air minum kuda, akan tetapi tiba-tiba terasa oleh mereka bahwa batang leher mereka tertindih oleh sesuatu benda, membuat mereka tak kuasa mengangkat kepala mereka dari dalam air minum kuda, mengakibatkan mereka sukar bernapas, dan terminum oleh mereka air minum untuk kuda itu. Sekiranya Teng Lan Hua bermaksud membinasakan mereka, maka dengan mudah darah yang cacat sepasang kakinya itu melakukannya, sebab tak berdaya Kim An berdua Kim Sui melepas diri. Akan tetapi, memang tidak menjadi maksud Teng Lan Hua buat membinasakan kedua orang itu, sehingga dia lalu melepaskan, membiarkan Kim An berdua kabur, dan lagak dari kedua tukang pukul ini telah membuat beberapa orang yang kebenaran menyaksikan jadi pada tertawa, tidak terkecuali pemuda Li Chong Liang yang waktu itu sudah menyiapkan kuda mereka buat mereka meneruskan perjalanan mereka. Dari tempat dia berdiri sehabis mengalahkan Kim An berdua Kim Sui maka darah yang cacat sepasang kakinya itu menekan serasang tongkatnya pada bumi, lalu tubuhnya melayang di angkasa dan hinggap di atas punggung kudanya untuk kemudian bertiga mereka menghilang dari hadapan beberapa orang yang menyaksikan dengan mengeluarkan suara heran. Haya, seorang Lipo Usat sudah menjelma kata seorang orang tua yang berpakaian semacam penduduk dusun. Di lain pihak, meskipun sambil melarikan kudanya, akan tetapi di dalam hati taksudahnya Li Chong Hon memuji kesaktian ilmu Teng Lan Hua. Memang bagi Li Chong Hon, dia juga tidak sukar buat mengalahkan Kim An berdua Kim Sui, akan tetapi kalau dikepung berdua, sudah tentu pemuda itu harus melakukan suatu pertempuran yang akan memakan waktu buat dia mengalahkan kedua tukang pukul itu. Sementara itu, istana pangeran Gin Lun yang di dalam kota San Hei Koan, sudah tentu berada di bawah penjagaan yang ketat oleh sepasukan tentara yang dipimpin oleh seorang perwira muda yang gagah perkasa.